Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam bahagia Untuk kita semua Jumpa lagi di channel HD Kofisial Di video tutorial kali ini Kembali saya akan Memperlihatkan bagaimana cara membuat Logo Goruk Air dengan tampilan yang Simple dan elegan Dengan menggunakan Goruk Baik teman-teman langsung aja kita Membuka aplikasi Corel Raw Nah pertama-tama Teman-teman sekalian Saya akan Rubah dulu bentuk tampilan lembar kerja saya Dengan bentuk landscape Dan sebelum saya lanjut Bagi teman-teman yang baru saja Bergabung dan belum menekan Tombol like subscribe dan tombol loncengnya Silahkan ditekan dulu Tombol like subscribe dan tombol loncengnya Untuk mendukung Pengembangan channel HD Kofisial Nah baik kita akan buat Logo huruf R nya Pertama-tama saya gunakan Bentuk Red Ellipse seperti ini Teman-teman tekan Control Selanjutnya kita akan buat Huruf R nya lagi Dengan menggunakan Pen Tool Buat model seperti ini teman-teman Itu garisnya Kemudian kita akan Lengkungkan teman-teman sekalian Dengan menggunakan Set Tool Kita akan Tarakan posisi Kursus Seperti ini Saya buat lagi Satu titik disini teman-teman Kemudian disini juga kita Lengkungkan Saya buat seperti ini Lagi teman-teman Arahkan posisinya Seperti ini Kita buat juga Satu titik lagi disini Saya tarik ke atas dulu sedikit Nah selanjutnya Disini saya buat lagi Sebuah Bentuk teman-teman Saya buat dulu Sebuah garis bantus Seperti ini Saya gunakan Rectangle Seperti ini Kemudian teman-teman Tekan Control Key Tarakan posisinya Seperti ini Ini saya sedikit Perlebar dulu teman-teman Kemudian kita Lengkungkan Seperti ini Teman-teman sekalian Ini juga kita Lengkungkan Ini saya perbaiki dulu Teman-teman Nah selanjutnya Nah selanjutnya Saya buat lagi Sebuah garis disini Teman-teman sekalian Kemudian ini kita Lengkungkan Seperti ini Kita Smart Fill Kita buat juga disini Teman-teman sekalian Kita kembali Smart Fill Kita Lengkungkan dulu Teman-teman Kita kembali Smart Fill Kita hapus Kita hapus Kita hapus Kita hapus Kita hapus Tempatkan di tengah dulu Teman-teman sekalian Ini saya sedikit Perbesar lagi Kemudian Teman-teman Tekan Control C Control P Kita perkecil Seperti ini Tempatkan ke bawah Kita beri warna dulu Teman-teman sekalian Beri warna putih Kemudian disini Yang di tengahnya Ini teman-teman sekalian Kita buat seperti ini Saya gunakan warna putih Kemudian disini Saya beri efek transparan Teman-teman Kita hilangkan Garisnya Tekan Control G Kita beri Warna background dulu Teman-teman sekalian Saya gunakan warna hitam Kemudian ini kita Beri dulu Pewarnaan Secara keseluruhan Teman-teman Saya beri warna putih dulu Seperti ini Kemudian ini juga Kita beri pewarnaan Dengan menggunakan Interactive Fill Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Temankan semua garisnya Teman-teman sekalian Kemudian kita Group Saya laikkan Saya beri lagi Pewarnaan Untuk Efek transparan Teman-teman sekalian kita pilih bitmap compare to bitmap pilih ok selanjutnya kita pilih efek cushion blue kita tempatkan kembali ke sini teman-teman sekalian kita mirror tempatkan di bawah seperti ini kita naikkan ke atas sedikit kita beri efek transparan teman-teman kemudian kita masukkan semua ke dalam klik kanan pilih power clip inside kita tulis lagi di bawah lihat teman-teman sekalian karena noskaran teman-teman ketika kita tulis lagi di bawah lahirnya kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian. Demikian teman-teman cara membuat logo huruf R dengan tampilan yang simpel dan elegan dengan menggunakan Corel Rock. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Cina Hari Koopisial. Dan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya guna mendapatkan video-video yang lain dari saya. Dan jangan lupa juga like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.